Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis Orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat Pak Yakut Holil Kuomas, Menteri Agama Republik Indonesia Yang terhormat Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Yang terhormat Pak Muhammad Tito Karniavan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yang hari ini diwakili oleh Dirjen Polpung Bapak Dr. Bahtiar, Masters of Science Yang terhormat Pak Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam Dan yang terhormat Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8DPR RI Yang terhormat semua tamu yang saya banggakan Sungguh sebuah kehormatan bagi saya diundang malam ini untuk mewakili generasi muda Indonesia Dalam mengekspresikan opini kami mengenai moderasi beragama Jujur saya tidak tahu kenapa saya yang diundang malam ini untuk hari di sini Tapi saya harap pidato yang saya buat tadi malam bisa menggerakkan hati para hadirin hari ini Sebagai generasi Z dan millennial Kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan Atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju Modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia Tapi nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan kepada masyarakat Indonesia Agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi? Pada saat ini, kita dalam situasi sulit Di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat Terlihat jelas bahwa adanya ketidaksepakatan Tentang apa yang dibutuhkan negara ini Agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar Untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana Melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini Tapi di sisi lain, sampai detik ini Kita semua masih sering berkelahi Dan menjatuhkan satu sama lain Hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis Karena bukankah pasal satu dari undang-undang PNPS Mengatakan bahwa adanya enam agama utama di negara ini Bukankah moto negara ini Bineka tunggal ika Yaitu berbeda, tapi satu Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi Tetap saja masih ada konflik Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini Sebagai lulusan psikologi dan sastra Jerman Saya dari dulu memiliki kuriositas terhadap cara berpikir manusia Oleh karena itu, pengetahuan tersebut saya perdalam dengan mempelajari filosofi Sampai detik ini Saya tidak akan pernah lupa Akan apa yang dikatakan oleh salah satu filosofat paling berpengaruh sepanjang masa Yaitu Rene Descartes Ia mengatakan Manusia adalah makhluk yang finite Atau terbatas Sedangkan Tuhan Adalah sosok yang infinite Atau tidak terbatas Oleh karena itu Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas Merasa mempunyai kemampuan Untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas Bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis Orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan Merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan Merasa tahu pikiran Tuhan Dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar Kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang Adalah mengatas namakan Tuhan untuk kepentingan pribadi Menyesatkan generasi penurus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures Atau kitab suci agama Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan Agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka Dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki Dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya Saat saya masih bersekolah dulu Saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama Dari segi literatur dan juga filosofi Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama Dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu Yaitu untuk membimbing kompas moral manusia Untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat Bahwa kita harus bersyukur dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini Hanyalah singkat dan terbatas Oleh karena itu Ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati Dan siap membantu satu sama lain Jadi Apa yang harus dilakukan Kedepannya agar bisa melawan segala kebohongan yang ada Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini Saya rasa jawabannya cukup jelas Satu Penting sekali Kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya Kayaknya Dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah Tapi juga melalui media Dan semua platform digital yang ada Sebuah hal yang krusial Untuk disadari bagi generasi muda Akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern Kedua Ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan Harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda Bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan Dan tidak seharusnya kita melecehkan Dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan Ketiga Critical thinking Critical thinking Critical thinking Ajarkanlah adik-adik kita untuk membaca dan mempelajari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang Biarkanlah mereka bertanya Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya Dan terakhir Gunakanlah teknologi yang semakin canggih Sebagai alat yang dapat terus menyebarkan nilai-nilai toleransi Agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati Sebagai penutup saya ingin membacakan quote berikut A people without knowledge of their past, origin, and culture Is like a tree with no roots Tanpa fondasi yang kuat Tidak akan ada bangsa yang bisa bertahan Oleh karena itu Ayo kita bersama-sama menjelmahkan lambang Garuda dimanapun kita berada Mari kita taat dalam beragama agar menjadi manusia yang bermoral Tapi mari kita juga merangkul budaya Indonesia Untuk membimbing identitas bangsa Terima kasih Salam sejahtera Bagi kita semua Terima kasih